Intro Jadi kayak ini proses fermentasi pak Ini boleh dengan cara berman-manua Ini antara 5 hari sampai 1 minggu Ini buahnya hasilnya bagus pak Ketika kita iles-iles kita pecah Kan waktu itu dipisahkan dari kuinya Ini dipusuh sih pak Tapi bukan dapet tangan Itet-itet gaya Barangin itu-itet Kalau ibu-ibu boleh masak Ini pemakai hasilnya Ini proses itu samalah dengan proses fermentasi Ada proses cepat Ini bu direbus Jadi hasil panen Direbus ini Nopo si panci utawi Nopo lah dandam utawi Semacam kayak plek gitu ya Ini bu dimasak pak tengur Ini bu lebih cepat Proses cepatnya seperti itu Sampai dengan mendidih Sampai dengan lunak ketawis Ketinggal pake dari kulitnya yang sudah hancur ketika tenang panas itu kemudian dicuci, apa ya, nyuci ini kayak disemprot, kayak diberucok tapi lebih bagus hasilnya ketika direndam, jadi direndam memakan waktu, bukan instan nggak cepat, antara lima hari lah lima hari, lamanya satu minggu, itu pengusukan pada kulit-kulit si Meizo dan sebut maka itu terus baru kita jual disitu, sampai dengan sekarang saya nggak monitor, kalau dulu, dulu di diskon itu ada monitoring harga pasar setiap bulan yang sekarang keletaknya di Dinas Pertanian juga, baru digalak kembali, Pak ya, dari Provinsi Pak Kipas, ya itu harga pasar kalau dulu saya di lapangan itu juga monitoring, ada seperti jahe, mas, bumpan-bumpan semacam untuk mendukung kegiatan para petani, khususnya di Desa Balerejo, Kecamatan Nulingi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Blitar juga memberikan bantuan berupa bibit tanaman lada dan pupuk dimana dari total keseluruhan bantuan, nantinya akan dibagi pada dua gapoktan yang ada untuk bantuan, ini untuk bantuan totalnya ada 4.500 batang, itu dibagi menjadi dua kelompok sehingga per kelompoknya ada 2.250 batang, untuk pupuk itu 43.200 kilo, itu juga dibagi menjadi dua kelompok nah sedangkan untuk pupuk dan bibit ini memang kita sudah siap, tinggal menunggu untuk berkas pengadaannya karena memang ini kan harus disesuaikan, ada proses pengadaan dan sebagainya, ketika ini nanti sudah siap kita sudah siap, kita berikan ke kelompok, saya kira itu ini kan musimnya cengkeh itu pada mati, itu seandainya dirapatnya bercengkeh itu yang sudah mati saya kira-kira pengaruh kan pak, penyakitnya itu kalau penyakitnya sih mungkin berbeda ya, tidak bisa berpengaruh tapi cengkeh yang sudah mati kan bakal dibusuk mesti mati pak, cengkeh itu mesti mati karena dia dari atas ke ringan sampai ke bawah ini kan bakal dibusuk, dibusuk dipotong, ambro, dan itu sama mati jadi kan yang lebih enak instan ketika kita mendadak seperti ini ini semes-meskropo datangan baki, tapi naungan datangnya saya siasati aja jadi itulah kita akan ambil krelisildik, menggunakan krelisildik atau dengan menggunakan suara kembangnya dadap misalnya nombong, dadap bagus, dadap dadap yang burungnya kuning-kuning, mbongenanya wadah dicoba kuning-kuningan lah, dadap itu sangat bagus, jadi timat-cepat aja dengan secara seperti gitu misalnya musim hujan, dadap ketika krelisildik, bahkan itu pembahkan kembang-kembang maka suara kembangnya bisa didewatan namanya nyomin, pakai suara kembangnya, kan nyomin karena yang dikembangin dulu suara kembang menaik lagi, jambang-jambang tadi Malaka 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 Tanam kembang Tanam kembang Tanam kembang Tanamannya bisa besar Contohnya Contohnya Ini Cara misalnya Yang lainnya Ketika kita belum siap Tanaman naungannya Memang dibutuhkan Pak Nanti bibit lada Tapi tanaman naungannya Diterapkan Posisi kebun Kondisi kebun-kebun ini Nahungannya kan tidak rapat Nahungannya kan macem-macem Lahan kopi Kan disitu ada pokak Ada petai Bisa Nahungannya Berhubung Disini Sudah terbentuk Kelompok Kelompok tani Dan subsub bagian dari Kelompok tani Nanti masalah penanaman Nanti Kita pasrahkan ke subsub Kelompok petani Itu Yang jelas nanti Sebelumnya itu Mendapat arahan dari Saya Termasuk Cara Tanam Terus cara Pemupukan Terus jarak tanam Nanti Akan mendapat Istilahnya Arahan dari Kami sebagai Pengurus kelompok tani Yang sudah Pernah dilatih Di Waktu pelatihan Di Malang Nah Disini kan Termasuk Tanamannya pokok Kan kopi Nah kopi itu Kan termasuk Tanaman Yang sifatnya itu Agak Tinggi ya Jadi nanti Kalau ditumpang Sari di bawahnya Seperti Pake Seperti Merico Itu Tidak mempengaruhi Tanaman pokok itu sendiri Bahkan Nanti bisa Melipatkan Hasil dari Petani itu sendiri Dengan bantuan Berupa bibit Dan pupuk Yang diberikan Kepada kelompok tani Di Desa Balerjo Kecamatan Melingi ini Para petani berharap Hasil perkebunannya Semakin meningkat Dan perekonomian Keluarga pun Juga meningkat Yang terlalu Petani yang akan menerima Setelahannya Yang akan ditaram itu Supaya sebelum dipilih Sudah siap semua Dicumpukan Supaya persiapan Yang akan ditaram itu Sudah Udah Tikan tapi Mataunya Kita Dihandung bapak-bapak Tugas itu Enak yang terakhir baru-baru saya cuma menawarkan, tapi sanis program ini sanis program itu bisa saja diusulkan nanti ke Pak Lukas, ini kepala seksi Pak Lukas Kapulobo, Kapulobo juga tidak membutuhkan lahan khusus sebetulnya pada lahan kopi yang sudah ada itu tadi, kita campur lahan luka dari situ tidak ada masalah kalau latai kan jelas, sandingnya pokenaungan, itu nanti diganggangannya aja di jalan lain pantai Kapulobo juga prospeknya bagus, harganya saya cuma bisa mengembangkan dengan mitra nanti dengan mitra Pak, ada di buktan, Kapulobo dibutuhkan, jadi Kapulobo itu mundur basah menurut itu 10 ribu wang, 10 ribu per kilo basah, ketika panjangkan jemur dikeringat dengan sendiri tanggapannya dari sosialisasi tadi ya sudah jelas dan bisa melaksanakan sehanus sama anggota-anggotanya ya dikembangkan supaya nanti tanaman bisa berkembang baik dan bisa menjadi tambah penghasilan dari kelompok tani dan anggotanya yang diharapkan ya mudah-mudahan dari bantuan yang sudah disampaikan ini bisa berkembang dengan baik dan untuk dirawat dengan baik untuk selanjutnya melalui sosialisasi pengembangan dan peningkatan produksi tanaman perkebunan tahunan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Blitar tahun 2018 sekaligus pemberian bantuan bibit lada dan pupuk ini diharapkan dapat semakin meningkatkan perekonomian sehingga kesejahteraan masyarakat Desa Balerejo kecamatan Ulingi Kabupaten Blitar akan lebih baik Alhamdulillah koordinasinya dengan pemerintah cukup bagus lancar terutama dengan Desa Balerejo dan juga kecamatan terutama kita GPP sering mengadakan diskusi di BPP dengan adanya bantuan ini kita harapkan memang dengan tadi yang sudah kita sampaikan bahwasannya cengkeh ini sudah mulai banyak berkurang dengan adanya bantuan bibit lada ini kita harapkan memang tingkat kesejahteraan petani lebih baik lagi dari yang saat ini karena mau tidak mau dengan adanya lada juga nanti juga ini akan menambah pendapatan dari para petani Ya pemirsa seperti itulah berlangsungnya sosialisasi pengembangan dan peningkatan produksi tanaman perkebunan tahunan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Blitar melalui kegiatan tersebut diharapkan dapat memacu semangat para petani di Desa Balerejo kecamatan Ulingi untuk terus mengembangkan perkebunannya sehingga mendapatkan hasil perkebunan yang melimpah dan meningkatkan kesejahteraan kehidupannya Akhirnya saya Bimita Agustina mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri Terima kasih atas kebersamaan Anda Sampai jumpa dan salam CTV Terima kasih atas kebersamaan Anda Terima kasih atas kebersamaan Anda